Selanjutnya pemirsa proyek penggalian tanah yang terletak di kampung Sabitangtu, Desa Bangkono, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang dikelukan warga sekitar galian tersebut. Tanah merah yang diangkut mobil truk berjatuhan dan berserakan ke jalan raya rangkas Pandeglang hingga membuat jalan berdebu dan licin di saat hujan. Salah seorang warga penjual pakaian Luqman Hakim mengatakan akibat tanah yang berserakan di jalan raya, jalan menjadi berdebu hingga masuk ke dalam tokonya. Selain membuat debu, Luqman juga khawatir tanah-tanah ini membuat kecelakaan para pengemudi kendaraan yang setiap harinya melintas di jalur ini. Luqman mendesak pihak pemerintah Pemda Pandeglang segera melakukan tindakan tegas kepada pemilik galian tersebut jangan sampai dibiarkan dan menunggu korban terlebih dahulu. Sementara penanggung jawab galian tanah, Bayi Mulyadi mengatakan selama melakukan penggalian tanah tidak pernah ada warga yang protes. Ia meminta warga yang protes menemunya langsung. Bayi Mulyadi juga mengklaim tanah yang tercecer di jalan raya sering dibersihkan. Ia juga memastikan galian tanah miliknya itu sudah berizin. Kalau hujan ini gue cek. Kalau udah panas kayak gini, ini dibutuhnya naik ke atas. Ya udah banyak yang ngomong ya, cuman tapi gak berani sama ini orang rayangan ya. Ya saya menanyakan warga yang mana. Ya kalau bisa datang ke saya. Ya kalau misalkan, kalau saya harus menunggu, saya juga merasa-rasah dengan dia tiap hari main air. Artinya gini, kalau misalkan motor celaka, saya yang disalahkan janggungnya bagian. Padahal ulah dia. Ya sebetul aja dan saya. Kalau untuk perizinannya sudah lanjutnya apa ya? Sudah ada. selamat menikmati